Halo Sobat Seratus, masih bersama saya Rosetta Drianto dalam program Seratus Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab hakikat fisika dan prosedur ilmiah Berikut ini ada soal berhubungan dengan prosedur dalam eksperimen atau suatu percobaan Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini langsung saja ke pertanyaannya Pertanyaannya adalah Hal yang berhubungan dengan prosedur dalam eksperimen atau percobaan Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu eksperimen diantaranya itu apa? Oke Sobat Seratus, disini saya contohkan ketika ada siswa melakukan percobaan atau eksperimen tentang optika geometri Disini selain siswa melakukan sesuai dengan prosedur percobaan yang ada Hal yang perlu diperhatikan itu selain melakukan percobaannya ya Yang pasti adalah mencatat hasil eksperimennya itu secara lengkap Jadi ini contoh data yang diambil oleh siswa ya Ini datanya harus dicatat Jadi yang pertama ketika disini menggunakan lensa cembung itu harus dicatat jarak bendanya berapa Jarak bayangannya berapa Terus ini dilakukan beberapa kali percobaan dengan jarak benda yang berbeda Kemudian kalau ini diganti dengan cermin cekung sama ini diukur juga ya Jarak bendanya berapa, jarak bayangannya berapa dan ini diukur dengan menggunakan jarak benda yang berbeda-beda Nah ini adalah jawabannya ya Jadi Sobat Seratus ketika melakukan eksperimen Hal yang perlu diperhatikan itu adalah mencatat hasil eksperimen secara lengkap Ini jawabannya ya Sobat Seratus Oke Sobat Seratus sampai disini bisa dipahami ya Nah kalau Sobat Seratus sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat Seratus bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau inglis Sobat Seratus bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke Sobat Seratus selamat belajar ya Sobat Seratus